Hai Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dinyatakan sah sebagai presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia memenang dalam Pilpres 2024 yang kemarin baru saja kita laksanakan kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut akan tetapi ketika keputusan mahkamah konstitusi sudah dibacakan sebagai akhir dari keputusan tersebut kami mohon keputusan mahkamah konstitusi itu untuk dihormati dan dicunjung tinggi karena sifat dari keputusan mahkamah konstitusi adalah bersifat final dan mengikat sejak hari ini Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan sah sebagai calon sebagai presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih hasil pemilihan umum presiden 2024 saudara-saudara sekalian yang saya hormati kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat badan bangsa Indonesia yang telah mengikuti proses persidangan ini secara terbuka fair dan dengan sungguh-sungguh semua diberitakan kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum Awaslu DKPP kami juga mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang terus-menerus memberitakan tentang berbagai macam persidangan yang terjadi di mahkamah konstitusi ini kami mengharapkan semua proses pemberitaan dan semua proses ini bagi kami akan menjadi masukan yang berarti bagi jalannya pemerintahan Prabowo Gibran pada masa-masa yang akan datang karena itu Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia Presiden bagi yang memilih Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden tapi juga akan menjadi presiden bagi rakyat dan bangsa Indonesia yang dalam pemilihan umum kemarin tidak memilih pasangan Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden kita akan bersatu sebagai bangsa kita akan bergotong-geroyong sebagai bangsa dan kita akan menatap masa depan sebagai bangsa kita akan bersama-sama berjuang untuk membangun bangsa yang lebih baik konsentrasi Pak Prabowo setelah ini adalah bagaimana secepatnya melaksanakan program kerja yang disampaikan dalam berbagai macam bidatonya dalam kampanye dalam debat calon presiden dan wakil presiden dan itu sekarang ini ditunggu karena itu sederhana sekalian dukungan yang terus-menerus diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia sangatlah kami perluka kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus memberi masukan sampai hari ini tentang pelaksanaan program kerja bagi pemerintahan Prabowo-Gibran kepada partai-partai koalisi kami berharap kita semua akan terus bersatu dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dan kami akan terus mengembangkan koalisi karena kita memerlukan Indonesia yang kuat pemerintahan yang kuat untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik inilah hal-hal yang perlu kami sampaikan kehadapan saudara-saudara sekalian Pak Prabowo menyampaikan salam hormat untuk kita semua dan beliau menyampaikan permohonan maaf dalam suasana idul fitri ini beliau menyampaikan permohonan minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin mudah-mudahan Allah SWT terus memberkahi kepada kita dan bangsa Indonesia terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, terima kasih dari Pak Mujani barangkali Pak P.K. mau menyampaikan atau cukup Pak P.K.? Saya ikut pimpinan Ikut pimpinan Profesor? Cukup Bapak-bapak sekalian barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didalamin silahkan silahkan Mas satu dua Mbak dari mana Pak? SETV silahkan Mas tiga tolong face itunya face mic-nya mic-nya oh ya gak apa-apa dari mana Mas? saya walda dari antara oh antara oke antara Bandung dan Jakarta tes tes sebentar Mas tes oke oke tes Oke, silahkan mbak dari SCTV. Pakai mic, mbak. Micnya, oh sudah. Sebenarnya hampir sama kayak pertanyaan masing dari antara ya Pak ya. Setelah ini, kira-kira kapan Pak Prabowo, Mas Gibran ini akan bertemu dengan kubu 01 dan juga kubu 03? Apakah sudah ada pembicaraan terkait hal itu? Kemudian ini Pak, tadi kan ada beberapa hakim yang disenting opinion ya. Dari Harif Widayat menyebut pemerintahan Jokowi berpihak dalam pemilu 2024. Tanggapannya seperti apa? Lalu yang ketiga, apakah Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini memantau langsung? Kira-kira kapan Pak Prabowo mungkin akan memberikan tanggapan terkait dengan hasil sengketa Pilpres hari ini? Kira-kira akan ada pernyataan langsung dari Pak Prabowo atau seperti apa kabarnya? Gibran juga akan bertolak ke Jakarta pada hari ini. Mungkin bisa dikonfirmasi, Pak. Oke, lanjut. Satu lagi. Oh, Kekantempo. Saya ingin nanggapi khusus dulu yang soal disenting opinion. Disenting opinion itu adalah hak yang melekat dalam diri hakim konstitusi. Jadi kita hormati. Dan yang namanya disenting opinion itu tidak ada tindak lanjut. Masa disenting opinion kita tidak lanjutin? Namanya juga opinion. Opini yang kemudian sifatnya itu tidak mempengaruhi keputusan. Yang ditindak lanjutin menjadi norma itu kalau dia adalah keputusan. Jadi disenting opinion itu tidak mungkin kita tidak lanjutin dalam menjadi sebuah keputusan norma. Ya, ini soal masalah disenting opinion. Tapi, sekali lagi karena itu sifatnya opini hakim dan itu memang haknya hakim kita hormati. Kita tidak akan mengomentari masalah itu. Kita hormati saja. Yang penting kita sudah menerima hasil keputusan. Amar keputusan majelis. Dan amar keputusan majelis itu satu kesatuan yang bulat. Baik ada disenting opinion maupun tidak ada disenting opinion. Sifatnya keputusan ya keputusan. Tidak mempengaruhi kekuatan dari keputusan itu. Tidak kemudian berarti kalau keputusannya ada disenting opinion, keputusannya menjadi cacat. Tidak. Namanya keputusan adalah keputusan. Karena memang di dalam mahkamah konstitusi, keputusan diambil secara kolektif, kolegial. Antara satu dan yang lain itu mempunyai hak yang sama. Sehingga sangat mungkin dan dimungkinkan adanya disenting opinion. Saya kira clear ya soal ini. Soal masalah rencana besar, rekonsiliasi wapil khusus, pertemuan Pak Prabowo dengan petinggi-petinggi BDIB, lebih cetanya. Kan yang diturut-turut jadi ketemu Bumega atau tidak. Kira-kira begitu kan. Nah ini biar Pak Mujani selaku Sekjen Gerindra yang akan menyampaikan. Munggu Pak Mujani. Pak Prabowo selalu mengikuti persidangan ini dengan seksama sejak awal persidangan ini dimulai. Sampai dengan akhir persidangan, beliau mengikuti dan bahkan beliau seringkali berdiskusi tentang berbagai macam pandangan, pemikiran yang berkembang dalam persidangan mahkamah konstitusi. Bagi beliau, semua pandangan, pemikiran, bahkan perdebatan yang terjadi di dalam persidangan mahkamah konstitusi adalah sebuah pemikiran yang sangat baik, cemerlang bagi kehidupan masa depan Indonesia, termasuk bagi kehidupan demokrasi kita. Karena itu beliau selalu menyimak pemikiran-pemikiran tersebut dengan baik. Baik yang disampaikan oleh kawan-kawan dari 01 ataupun yang disampaikan oleh kawan-kawan komisi dari 03. Termasuk beliau menyimak dengan baik pandangan yang berbeda yang disampaikan oleh para hakim konstitusi tersebut. Beliau menghormati sebagai sebuah hak yang dimiliki oleh hakim konstitusi untuk menggunakan haknya dalam persidangan tersebut. Yang kedua, Pak Prabowo akan selalu berpikir positif dan ke depan bagi bangsa Indonesia karena itu upaya rekonsiliasi yang akan dilakukan tidak akan berhenti dan akan terus dilakukan. Rekonsiliasi akan dilakukan termasuk dengan pimpinan partai politik ataupun dengan tokoh-tokoh yang bisa dianggap sebagai sebuah simbol bagi upaya untuk mempersatukan bangsa. Bahkan beliau sudah mulai mengutus beberapa tokoh orang untuk menemui beberapa tokoh dan beliau juga akan melakukan hal-hal yang sama. Terhadap pertanyaan apkapan bertemu dengan Ibu Mega sekarang sedang mulai cocokkan waktu-waktunya dan mudah-mudahan agenda ini tidak terlalu lama lagi akan disampaikan kehadapan publik. Seperti itu jawabannya saya. Kalau Kang Jawa bilang nunggu hari baik, nunggu dino, gitu-gitu, kira-kira begitu. Cukup? Saripah? Mau tanya? Saripah? Cukup? Tuh, say hi. Silahkan, silahkan. Kompas. Apakah pihak kubu 02 seberapa yakin kubu 02 bisa meyakinkan seberapa yakin kubu 02 bahwa putusan MK ini bisa meyakinkan kubu 01 dan 03 yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk mau berrekonsiliasi untuk masuk ke koalisi pemerintahan ke depan? Terima kasih, Pak. Ada lagi? Dua laki lah. Satu laki lah selahir. Saya pipah maunya di bulan-bulan. Kalau setolah, kalau di BIN mau-nya berbicara. Oke? Kalau ada di Bung, kalau di anak, di anak. Tadi kan sudah. Ya, anak-anak, benar-benar di anak. Ya, lebih asalnya banyak tanya, sudah apa bikin, mau-mau-mau. Bang, live, bau bang ini bang. Kantor gue juga. Ini yang mana-mana cembang. Gue mau-mau-mau. Gue mau-mau-mau. Oke, silahkan langsung. Lebih nanya-nya prosesnya kepadanya. Dihadapin saat. Lebih nanya soal proses kemarin yang dihadapin sepas lama menghadapi sekretar Pilpres IMK, Bang Dusron, soal apa? Apakah 02 juga sempat mengantisipasi gitu, Bang? Soal apa? Gugatan-gugatan untuk mendiskualifikasi Mas Kiriblan dan sebagainya. Apakah itu jadi pembahasan? Seperti itu aja sih, Bang. Iya, saya kira pembicaraan kita itu terhadap gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 intensif dengan tim hukum kami dan kami semua sudah memperkirakan apa yang akan dilakukan, eksersis kami berkali-kali melakukan itu, sehingga kami sudah menghitung sebagai sebuah kemungkinan-kemungkinan sudah kita melajari. Kemudian yang kedua terhadap pertanyaan kompas, komunikasi kami dengan partai-partai politik yang ada di sana cukup intensif dan cukup produktif cukup produktif mudah-mudahan menghasilkan sebuah peta koalisi baru yang bisa memberi optimisme bagi masa depan pemerintahan Prabowo Gibran yang lebih efektif dan lebih kuat. Jadi, sudah selesai sekalian, Mbak ya, ini kan kita masih ada satu akinda lagi, yaitu tanggal 24 hari Rabu, setelah hasil MK ini kan KPU harus menindaklanjuti, yaitu penetapan dan pengesahan pemenang pemilu sekaligus penyerahan SK yang kemungkinan akan dijadwalkan hari Rabu oleh KPU. Rabu, entah jamnya saya belum tahu jam. Jam 10 pagi. Nah, mungkin setelah penetapan KPU nanti untuk menjawab pertanyaan dari Kompas, pasti akan banyak kejadian-kejadian politik setelah ini. Setelah tanggal, karena saya yakin beberapa partai-partai pendukung, baik pendukung 01, maupun pendukung 03, yang akan menyatakan bergabung rekonsiliasi, membangun koalisi baru dalam pemerintahan Bapak Prabowo Gibran nanti itu, pasti juga tidak mau Ngege Mongso kalau orang Jawa itu. Ngege Mongso itu mendahului, jangan mendahului waktu, tidak mau buru-buru. First to first, jangan diri. Karena ini sudah putus, MK, maka satu langkah lagi keputusan KPU, itulah saat momentnya untuk melakukan komunikasi dan saatnya melakukan rekonsiliasi maupun rekonsiliasi pembentukan rekoalisi, koalisi baru. Membangun di situ, mungkin waktunya adalah sampai di situ dan itu nanti akan terus berjalan sampai di bulan Oktober yang nanti formatnya akan terbentuk pada sidang, pembukaan sidang umum MPR pertama maupun sidang umum pelantikan DPR sampai pelantikan Menteri dan pelantikan Presiden itu nanti baru akan terbentuk di situ. Ini masih ada waktu proses enam bulan. Meskipun saya yakin proses komunikasinya itu tetap sudah dilaksanakan sejak selesai pembentukan kemarin sampai hari ini. Tapi langkahnya pasti akan semua menunggu dari keputusan resmi dari KPU yang akan dilaksanakan pada hari Rabu nanti kalau tidak ada aral melintang. Saya kira itu ya. Apa Diana? Tanya ke siapa? Ya, gimana Diana? Izin Pak Diana dari CNN TV spesifik ke Pak Muzani tadi Pak Muzani bilang upaya komunikasi ini untuk membentuk pemerintahan Prabowo-Gibran yang lebih kuat dan efektif. Beberapa waktu lalu Golkar sempat sebut bahwa oposisi ini sebenarnya rasanya sudah tidak dibutuhkan lagi Pak Bamsu kalau dari Pak Muzani sendiri Gerindra sendiri menganggapnya oposisinya seperti apa sih Pak? Apakah memang upaya rekonsiliasi ini untuk menjaga supaya pemerintahan Prabowo-Gibran ini tidak ada oposisi atau seperti apa Pak? Kemudian Pak satu lagi soal isu rekoalisi apakah nanti ada perlakuan yang kalau dulu kan ketika Gerindra sama PKB katanya yang masuk lebih dulu punya serata yang lebih berbeda begitu Pak nanti kalaupun mereka yang ujuk-ujuk baru datang ketika Prabowo-Gibran menang nanti perlakuannya seperti apa sih Pak? Apakah disiapkan kuantitas yang pasti jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya? Contoh jatah-jatah menteri yang lebih sedikit atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak Muzian Yang pertama soal masalah oposisinya kayak apa Dalam sistem pemerintahan presidensil sebenarnya istilah oposisi tidak terlalu tepat karena istilah oposisi itu lebih dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer karena itu apakah satu partai politik mengambil oposisi ataupun koalisi sebenarnya itu soal penempatan saja yang bergabung dengan pemerintah biasanya disebut dengan koalisi yang di luar pemerintah biasanya disebut dengan oposisi tapi dalam praktek kenegaraan atau pemerintahan di Indonesia meskipun di luar pemerintah seringkali penetapan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah juga disetujui oleh partai-partai oposisi ataupun partai-partai yang berada di pemerintahan itu terjadi berkali-kali dalam penetapan undang-undang di DPR karena itu bagi kami oposisi dan koalisi dua-duanya sama untuk kepentingan bangsa Indonesia jika satu partai memilih jalan koalisi bagi kami itu artinya partai tersebut memilih jalan untuk bersama-sama dengan kami membangun bangsa melalui pengelolaan pemerintahan dari dalam tapi jika partai tersebut memilih jalan oposisi bagi kami itu juga artinya sama pentingnya untuk mengontrol efektivitas jalannya pemerintahan yang kedua tentang karena itu bagi kami kami pun tidak bisa membedakan apakah partai baru ataupun partai pendatang baru sama-sama penting bagi kami semua partai kami menganggap penting peran dan tugasnya semuanya sama terima kasih cukup ya sudah banyak sekali kan baik karena sudah cukup kita tutup konversi PES ini moga-moga mewakili aspirasi daripada tim secara lengkap terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!